Selamatkan nyawamu Meskipun banyak yang mengira dirinya sudah jadi orang Kristen Orang Kristen artinya pengikut Kristus Di dalam perumpamaan tentang gandum dan lalang Di Matius 13 ayat 28-30 Kalau kita baca sama-sama Kita lihat di Matius 13 ayat 28-30 Firman Tuhan berkata demikian Jawab Tuhan itu Seorang musuh yang melakukannya Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu Tetapi ia berkata jangan Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut Pada waktu kamu mencabut lalang itu Ayat 30 Biarkanlah keduanya tumbuh bersama Sampai waktu menuai Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai Kumpulkanlah dahulu lalang itu Dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku Sedara dari perumpamaan gandum dan lalang ini Tuhan Yesus memberikan satu statement yang sangat jelas sekali Bahwa ada gandum ada lalang Dua tanaman yang kelihatannya sama tapi beda Tumbuh bersama-sama Hidup bersama-sama Bentuknya sama Mirip semuanya tapi gandum dan lalang itu berbeda Ketika gandum itu semakin Tua Semakin dewasa Maka gandum itu akan turun ke bawah Kalau lalang Semakin dia dewasa Semakin bertumbuh Dia semakin Nongol ke atas Seringkali kita merasa kesulitan Melihat lalang ini Kira-kira begitu Sehingga kita kepingin membasminya Tapi Tuhan berkata disini ketika muridnya tanya Kalau begitu apa kami boleh mencabut lalang itu Lalu Tuhan berkata apa Jangan Jangan dicabut dulu Katanya Karena kalau nanti kamu cabut lalangnya Gandumnya bisa kena cabut sekali katanya Nanti bisa merusakkan gandumnya Artinya saudara Meskipun gandum dan lalang ini berbeda Tapi gandum dan lalang ini bisa dikenali Sudah setuju dengan perkataan saya Bisa dikenali Gandum es gandum lalang dan gandum itu berbeda Kita bisa mengenali Nah bagaimana kita mengenali gandum dan lalang ini Kira-kira kalau Tuhan mengatakan gandum dan lalang ini bertumbuh bersama-sama Kira-kira bersamanya dimana saudara Ada gak kira-kira bersama-sama di gereja Ada, ada kemungkinan Ada kemungkinan Karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara Untuk mengenali Apa kriteriannya gandum dan apa kriteriannya lalang Ini menarik sekali Mari kita baca sama-sama Bagaimana kita bisa mengenali gandum dan lalang itu Markus 8 Kita baca sama-sama kitab Markus 8 Kita baca lebih dulu ayat 27-30 Markus 8 ayat 27-30 Firman Tuhan berkata demikian Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya Katanya Kata orang siapakah aku ini Jawab mereka Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Ada juga yang mengatakan Elia Ada pula yang mengatakan seorang daripada Seorang dari para nabi Ia bertanya kepada mereka Tetapi apa katamu Siapakah aku ini Maka jawab Petrus Engkau adalah Mesias Lalu Yesus melarang mereka dengan keras Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia Saudara kekristenan bukan agama Bukan religion Tapi hubungan Atau relation Karena itu mutlak dibutuhkan pengenalan akan Yesus Karena itu Tuhan bertanya dengan jelas kepada murid-muridnya Kata orang siapakah aku ini Ayat 27 Muridnya mengatakan Oh ada yang mengatakan kamu Yohanes Pembaptis Ada yang mengatakan kamu Elia Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi Ayat 28 Jelas ini adalah pengenalan yang salah Yesus bukan Yohanes Pembaptis Dia bukan Elia Dia bukan cuma sekedar nabi Yesus adalah Yesus Pengenalan orang-orang banyak itu jelas salah Karena mereka tidak mengenal Yesus Meskipun mungkin mereka sudah banyak mendengar tentang sepak terjang Yesus Bahkan sudah mendengar tentang kebaikan hati Yesus Bahkan mungkin sudah merasakan berkatnya Dan juga mengalami mujizatnya Tapi dikatakan dengan jelas Mereka tidak kenal Yesus Karena statement mereka Pengenalan mereka akan Yesus Jelas salah Mereka mengenal perbuatannya Yesus Tapi mereka tidak mengenal Pribadinya Yesus Orang-orang banyak ini tidak mengenal secara pribadi Sehingga saya percaya Orang-orang yang tidak mengenal Pribadi Yesus ini Maka mereka akan punya sikap Punya loyalitas Punya komitmen Punya responsibility Terhadap Yesus juga pasti salah Saudara kalau kita salah mengenali orang Apapun yang kita pikirkan tentang orang itu Pasti salah Kira-kira begitu Saudara mau cari adres di Sydney Tapi pakai peta Melbourne Kira-kira ketemu enggak? Enggak bakal bisa ketemu Jadi perlu satu mapping Satu pemetaan Satu pengenalan Yang jelas Di dalam pengenalan akan Tuhan Ini prinsipnya Saudara Yohanas pasal 6 Ayat 26 berkata demikian Yesus menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kamu mencari aku Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda Melainkan karena kamu telah makan roti itu Dan kamu kenyang Saudara Satu fenomena yang terjadi Di mana-mana Termasuk di dalam gereja Orang banyak mencari berkat Tuhan Bukan mencari Tuhan Hari ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi Kalau di dalam gereja Banyak berita-berita tentang berkat Berkat-berkat Berkat-berkat Orang suka Paling favorit Kalau dengar berita tentang berkat Kamu diberkati Kamu sukses dan sebagainya Berita-berita ini disampaikan Karena memang Lagi ngetrend Lagi dicari Lagi disukai orang Berkat-berkat 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 Ada banyak lalang-lalang seperti ini di dalam gereja Males Babel study Alasannya banyak Diajak persekutuan doa Repot Diajak ke live group Males Wah alasannya banyak sekali Tiba-tiba muncullah semua alasan Kalau diajak beribadah sama Tuhan Tapi kalau diajak makan Diajak happy-happy Wah aduh Memonitor terus Kapan-kapan-kapan gitu Ini terjadi banyak di gereja Disini gak ada Yang ada disana sini Ini fenomena yang jelas ada Kita gak bisa menutup mata Bahwa ini gak ada Ada Di tengah-tengah gereja Tuhan Ada Lalang-lalang seperti ini Dan itu bisa dikenali Bisa Dibedakan Kalau diajak melayani Tuhan Waduh Susahnya setengah mati Alasannya banyak keluar semua Gak bisa Gak siap Gak punya waktu Dan sebagainya Sedara Kira-kira Tuhan tahu gak Orang-orang seperti ini Tuhan kenali gak Tuhan tahu Tuhan tahu persis Apa yang ada dalam hati Dan pikiran kita Saya ambil contoh Anda kata sudah tahu Ada orang yang bersahabat Sama saudara Bukan karena Dia mau jadi sahabat saudara Tapi dia mau jadi sahabat duit saudara Kira-kira Gimana perasaan saudara Sedih ya Saudara pasti sedih Karena saudara mengharapkan Seorang sahabat yang sejati Demikianlah seringkali terjadi Di dalam gereja Di antara orang-orang Kristen pun Ada banyak lalang-lalang Seperti ini Dan tanpa sadar Para lalang yang mengaku Orang Kristen ini Dengan sukacita Dan tidak merasa bersalah Bahwa sesungnya mereka Telah menyakiti hati Tuhan Lalu Tuhan tanya kepada murid-muridnya Tetapi Apa katamu Siapakah aku ini Sudah lihat Dua pertanyaan Yang sangat signifikan Yang satu Tuhan tanya pada muridnya Kata orang Siapa aku ini Yang kedua Tuhan tanya Katamu Siapa aku ini Kepada murid yang sama Tuhan menanyakan Dua pertanyaan ini Sudah berapa banyak Kekristenan kita Pakai standar orang lain Kita lihat orang lain Seperti itu Kita diru Saudara Kalau yang satu Di gereja Di gereja yang lain Males Ibadah Males baca alkitab Males Babel study Males persetuan doa Sudah ikut-ikutan Kadang-kadang begitu Kita Mengidentifikasikan Diri kita sendiri Seperti orang lain Kenapa Karena kita anggap Sudah biasa Semua orang juga begitu Kayak Tuhan tadi tanya Kata orang siapa aku ini Orang-orang itu Memandang Yesus Sebagai Yohanes Pembaptis Sebagai Elia Sebagai para nabi Salah satu dari para nabi Tapi Bukan sebagai Tuhan Otomatis Sikap Attitude mereka terhadap Yesus Pasti beda Jadi Saudara Jangan ikut-ikutan Dengan standar Kebanyakan orang Yang mengaku Kristen tadi Karena tanpa disadari Sebetulnya kita Sedang menyakiti hati Tuhan Lalu ketika Tuhan Tanya kepada muridnya Petrus menjawab Engkau adalah Mesias Mantap Saudara Ya Luar biasa Petrus Murid Tuhan Menjawab Engkau adalah Mesias Mesias Satu pengenalan pribadi Saudara Ini penting sekali Jangan sampai kita cuma tahu Tapi betul-betul kita harus kenal Kenal secara pribadi ini Akan mengubah semua persepsi kita Akan menciptakan sebuah sikap Dan attitude kita terhadap orang yang kita kenalin Saya percaya Saudara Mungkin kata-kata saya hari ini keras Saya percaya Kalau kita Mengenal Yesus secara pribadi Pasti sikap kita terhadap Tuhan Tidak seperti kebanyakan orang Tidak bakal Saya percaya Kenapa saya berani berkata demikian Karena saya ngalamin sendiri Hari ini tanggal 27 Juli 37 tahun yang lalu Saya bertobat Terima Tuhan Yesus Dari satu keadaan yang tidak mengenal Tuhan Yang cuma terkenal sebagai orang Katolik Jadi pemimpin filites Jadi mes dinar Jadi pelayan mimbar Pelayan Misa Pemimpin Legio Maria Seorang aktivis gereja Tapi tidak kenal Yesus Menjadi seorang yang mengenal Yesus Dan ketika mulai hari itu Saya tidak menyesal 37 tahun sampai hari ini Tidak menyesal saya mengikut Tuhan Terjadi perubahan radikal di dalam hidup saya Pengenalan yang benar akan Yesus ini Akan mempengaruhi sikap Mempengaruhi loyalitas Mempengaruhi komitmen Dan mempengaruhi responsibiliti Petrus terhadap Yesus Kita tahu Kisahnya Petrus Meskipun saya tidak mengulas banyak Tapi terlepas dari segala kelemahannya Petrus ini menunjukkan Bukti pengenalannya yang benar Tentang Yesus Di dalam tradisi orang Yahudi Yang dikenal dengan Kofadis Diceritakan disitu ketika Kota Roma dibakar oleh Kaisar Nero Semua orang Kristen melarikan diri Keluar dari kota Roma Karena yang tertinggal di kota Roma Kan ikut dibakar Dan ditangkap Petrus pun juga melakukan hal yang sama Dia lari keluar dari kota Roma Tapi di tengah jalan dia ingat Dia berkata Tuhanku Telah disalib mati untuk aku Dia balik ke kota Roma Dia kembali ke kota Roma Singkat cerita Dia ditangkap Lalu dia dihukum mati Ketika dia dihukum mati Dia berkata Tuhanku telah disalib buat saya Sekarang saya mau disalib Kalau Tuhanku disalib tegak Saya minta disalib terbalik Akhirnya Petrus mati sebagai martir Dengan disalib terbalik Setelah saya percaya Pengenalan akan Yesus secara pribadi Akan mempengaruhi Pola pikir kita Akan mempengaruhi sikap kita Akan mempengaruhi komitmen Akan mempengaruhi penyerahan kita Akan mempengaruhi kesungguhan hati kita Dan responsibility kita Kepada Tuhan Akan mempengaruhi semua respon kita Terhadap ajakan Tuhan Saya ingat betul ketika saya Sejak hari saya mengenal Yesus Saya tahu betul Sebelumnya saya lihat Alkitab itu Ngeri saya saudara Ngelihat tebelnya saja sudah ngeri Tapi saya percaya Sejak hari itu Saya punya kerinduan yang besar sekali Untuk mengerti dan membaca Alkitab Saya enggak tahu sudah berapa puluh kali Saya membaca Alkitab Dari kejadian sampai wahyu Tapi saya percaya itu Tidak pernah padam Di dalam kehidupan ini Kenapa? Karena saya mengenal dia secara pribadi Saya percaya orang-orang Kristen Para gandum ini Yang mengenal Yesus secara pribadi Yang bisa menjawab seperti Petrus Engkau adalah Mesias Saudara ini bukan satu statement kosong Bukan sebuah kira-kira Tapi pertanyaan ini harus dijawab oleh kita semua Yang hari ini mengaku sebagai Kristen Apakah kita sudah mengenal Yesus secara pribadi? Saya akan sangat sedih kalau di dalam jemaat CLC Ini ada lalang-lalang seperti itu Karena itu hari ini saya sampaikan pertanyaan yang sama Menurut saudara siapakah Yesus? Jawabkan saudara Jawab seperti Petrus ini Seperti apa? Yesus untuk saudara Dan kalau saudara hari ini menjawab Engkau adalah Mesias Saya percaya Akan terjadi satu sikap perubahan Sikap perubahan pikiran Perubahan komitmen Perubahan loyalitas Perubahan responsibilitas saudara kepada Tuhan Perubahan radikal terhadap ibadah saudara kepada Tuhan Saya percaya Kuasa roh kudus Kuasa Tuhan itu mengalir Di dalam kehidupan saudara Merubah Seluruhnya total Terjadi transformasi total Di dalam kehidupan kita Enggak bakal saudara sama lagi Kalau saudara masih bisa melihat diri saudara Masih bisa melihat originalitas saudara Saya khawatir Saudara mungkin baru mengenal seperti orang banyak itu Tapi saudara belum mengenal Yesus secara pribadi seperti Petrus Pengenalan yang benar akan pribadi Yesus Akan membawa kita memiliki pertumbuhan rohani yang benar Ada banyak orang ikut Tuhan Yesus Sudah puluhan tahun di dalam gereja Tapi karakternya masih childish Masih kanak-kanak gak bertumbuh Saudara ini jelas pengenalan secara pribadi Salah tentang Tuhan Saya percaya kalau pengenalan secara pribadinya benar Kalau sehat pasti bertumbuh Amen Kalau saudara punya anak Saudara lihat anak saudara sudah 3 tahun Tapi kok masih belum bisa jalan Saudara kan berkata apa? Ada something wrong Mesti diperiksakan dokter ini Ada sesuatu yang gak benar ini Umur 3 tahun sudah bisa lari sudah bisa lompat Tapi ini umur 3 tahun kok gak bisa jalan ini Saudara perlu curiga Hari ini saudara sudah ikut Yesus berapa tahun? Ukurlah kedewasaan saudara bersama Yesus Dan jawablah pertanyaan seperti yang Tuhan Yesus tanyakan kepada murid-muridnya Menurut saudara Siapakah aku? Siapakah Yesus? Jawaban saudara Karena jawaban ini Akan menunjukkan Bukti-bukti rohani saudara Bukti-bukti pertumbuhan rohani saudara Pengenalan akan Yesus Akan membuat hubungan saudara dengan Yesus Juga akan terjalin dengan baik Dan saya percaya Setiap orang yang memiliki hubungan dengan Yesus Rohaninya pasti bertumbuh Amen Saya percayakan terjadi perubahan Akan terjadi transformasi Seperti yang pernah saya sampaikan Seperti hidup saya ekor kubu-kubu Mulai dari kepompong Ulat, kepompong Jadi kubu-kubu Terjadi transformasi Dimana saudara tidak bisa melihat diri saudara lagi Karena apa? Sudah berubah 2 Korintus 5, 17 mengatakan Barang siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Pass away katanya Yang baru sudah datang Ini bicara soal transformasi Dimana kita tidak bisa lihat lagi diri kita sendiri Saudara akan tidak bisa mengenali diri saudara sendiri Ketika saudara mengalami Hubungan dengan Yesus Yang pertama Dari mana kita bisa mengenali gandum dan lalang Dari pengenalannya Akan Yesus Dari pengenalannya secara pribadi akan Tuhan Itu akan membuat kita bisa mengenali Bisa membedakan gandum dan lalang Saya tidak menghakimi saudara Apakah saudara ada gandumnya ada lalangnya Saya tidak menghakimi Yang tahu adalah diri kita sendiri di hadapan Tuhan Karena itu pertanyaan Siapakah Yesus ini Perlu kita jawab Setiap kita Tanpa terkecuali Perlu kita jawab Dan pengenalan kita akan menunjukkan Bukti-bukti pertumbuhan rohani kita Itu akan kelihatan Tidak bisa ditutupi saudara Gandum Makin bertumbuh Dia akan makin rendah hati Makin submit kepada Tuhan Makin setia Makin sungguh-sungguh Makin berani berkorban untuk Tuhan Lalang Makin lama kenal Kenal Tuhan di gereja Makin karpe dewi Orang berjawa bilang Makin tidak bisa diatur Makin meninggikan diri Menjulang ke atas Bukan tunduk ke bawah Pertama Bagaimana kita bisa mengenali gandum dan lalang Dari pengenalan secara pribadi dengan Yesus Yang kedua Dari mana kita bisa tahu gandum dan lalang Mari kita lanjutkan Ayat 31 sampai 37 Markus 8 Markus 8 Ayat 31 sampai 37 Firman Tuhan berkata demikian Kemudian mulailah Yesus Mengajarkan kepada mereka Sudah perhatikan Setelah Yesus tanya Kepada muridnya Menurut kamu siapakah aku Lalu ayat 31 Diajarkan Kemudian mulailah Yesus Mengajarkan kepada mereka Bahwa anak manusia Harus menanggung Banyak penderitaan Dan ditolak oleh tua-tua Imam-imam kepala Dan ahli-ahli taurat Dia mulai cerita Tentang salibnya Lalu dibunuh Dan bangkit Sesudah tiga hari Hal ini Dikatakannya Dengan terus terang Tetapi Petrus menarik Yesus Kesamping dan menegur dia Maka berpalinglah Yesus Sudah perhatikan ini Dan sambil memandang Murid-muridnya Ia memarahi Petrus Katanya Enyahlah kau Iblis Enyahlah Iblis Sebab engkau bukan Memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Lalu Yesus memanggil orang banyak Dan murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku Dan karena Injil Ia akan menyelamatkannya Apa gunanya Seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi ia kehilangan nyawanya Karena apakah yang dapat diberikannya Sebagai ganti nyawanya Bagaimana kita bisa mengenali Gandum dan lalang Yang kedua Dari pemikirannya Tentang salib Kristus Setelah berita salib itu Sekarang sudah makin langka di gereja Jarang sekali Setelah dari mimbar Dengar tentang berita salib Berita berkat banyak Berita salib jarang Sudah langka Berita berkat populer Setelah Yesus menyampaikan Setelah Petrus menyampaikan Pengenalan pribadinya kepada Yesus Bahwa Yesus itu Mesias Baru Yesus menyampaikan Berita salib itu Saudara Lalang gak akan pernah senang Dengar berita salib Karena itu bukan Objektifnya Bukan tujuannya Tadi saudara ya Lalang itu cuma cari Tuhan Cari berkatnya Bukan cari Tuhannya Tapi Gandum Itu Merupakan Bagi Gandum Berita salib itu Merupakan satu kemuliaan Orang Kristen Yang sungguh-sungguh Kristen Itu gak akan pernah bisa tumbuh Karena berkat Gak bakal Tapi orang Kristen Kehidupan rohani Kristen kita Bisa bertumbuh Karena salib Orang yang berani Pikul salib Pasti bertumbuh Tapi kalau orang yang gak berani Pikul salib Gak bakal bisa bertumbuh Nanti kita akan sampai disitu Apa maksudnya Sebelum saya sampai kesitu Saya mau mengajak Saudara untuk melihat Perikup ini Yang menarik Ketika Yesus Mulai menceritakan Tentang berita salib ini Dia akan Dimusuhi oleh Imam kepala Dia akan Ditangkep oleh Para Alih-alih Taurat Dia akan Dibunuh Dan akhirnya pada hari ketika Dia akan bangkit Ketika dia ceritakan Tentang salibnya Kepada Murid-muridnya Petrus Langsung menarik Dia ke pinggir Dan menegur Yesus Yesus menceritakan Dia akan kembali Dia akan pergi Ke Yerusalem Dan sebagainya Petrus menegur Dia Maksudnya Petrus Kamu itu Orang sudah mau Sudah beberapa hari Yang lalu Mau melempari Kamu Dengan batu Di Yerusalem Kok sekarang kamu Mau kembali Ke Yerusalem Lagi Kira-kira begitu Lalu Saya perhatikan Ayat yang ketiga Putiga Dikatakan Maka berpalinglah Yesus Dan sambil Memandang Murid-muridnya Ia memarahi Petrus Katanya Enyahlah Iblis Sebab Engkau Bukan Memikirkan Apa yang Dipikirkan Allah Melainkan Apa yang Dipikirkan Manusia Sedara Menarik Kenapa Petrus Yang baru Saja Mengaku Yesus Itu Mesias Engkau Adalah Mesias Tapi ketika Yesus Menceritakan Tentang salib Yang dia harus Pikul Tentang Penderitaan Yang dia harus Pikul Petrus Menegur Yesus Kenapa Saudara What Happen Apa yang Terjadi Apa yang Salah Dengan Petrus Petrus Mengenal Yesus Secara Pribadi Tapi Kenapa Pada Waktu Itu Berita Salib Itu Bukan Menjadi Sesuatu Yang Yang Afdol Buat Petrus Tapi Menjadi Sesuatu Yang Tidak Disukai Sampai Dia menegur Yesus Sampai Yesus Menegur Dia Engyahlah kau Iblis Jelas Yang Dikatain Iblis Bukan Petrus Yesus Tau Betul Petrus Es Petrus Bukan Iblis Betul Enggak Jadi Sebetulnya Apa yang Ditegur Oleh Yesus Dari Firman Ini Jelas Kelihatan Yang Ditegur Adalah Pikirannya Karena Tuhan Berkata Apa Sebab Engkau Bukan Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Allah Melainkan Apa Yang Dipikirkan Manusia Ini Jawabannya Setelah Mesti Hati-hati Karena Di dalam Melalui Pikiran Kita Itu Akan Keluar Di dalam Perkataan Kita Dari Perkataan Kita Akan Menjadi Perbuatan Kita Dari Perbuatan Kita Akan Menjadi Kebiasaan Kita Dari Kebiasaan Kita Akan Menjadi Karakter Kita Kenapa Saya Berkali-kali Sekot Bahkan Jangan Anggap Remeh Yang Kecanduan Computer Game Yang Kecanduan Film Seri Korea Karena Semua Itu Ada Pesannya Ada Message Sudah Menjadi Penelitian Dan Sudah Dibuktikan Betapa Anak-anak Kecanduan Computer Game Keliatannya Mainan Biasa Kalau Suka Action Nanti Pesan Action Itu Pesan Kekerasan Pesan Kekejaman Disampaikan Melalui Computer Game Ini Sudah Keliatannya Lupa Itu Kan Hiburan Film Seri Korea Kan Hiburan TV Kan Hiburan Betul Keliatannya Jadi Hiburan Tetapi Kita Mesti Harus Waspada Pesan Apa Yang Disampaikan Di Semua Itu Ini Penting Sudah Sejak Saya Mengerti Prinsip Ini Ada Satu Buku Yang Bagus Yang Berjudul Have To Dism Harus Memilih Saya Ngerti Oh Setan Itu Pinter Setan Tidak Akan Datang Dalam Hidup Saudara Melalui Satu Bentuk Yang Menakutkan Dulu Kan Kita Waktu Masih Kecil Gambarannya Setan Mengerikan Apalagi Gondor Ruo Gambarannya Dulu Saya Kalau Diceritai Pembantu Gondor Ruo Gambarannya Rambutnya Riap-riap Mukanya Jelek Apalagi Katanya Sundel Bolong Belakangnya Bolong Lobang Besar Waktu Masih Kecil Dulu Gambarannya Mengerikan Tapi Kira-kira Setan Akan Datang Seperti Itu Enggak Enggak Mungkin Diterakan Nanti Dia Akan Buka Topeng Tapi Saya Percaya Hari-hari Ini Setan Tidak Datang Di Dalam Kehidupan Manusia Dalam Bentuk Seperti Sundel Bolong Seperti Gedruwo Yang Mengerikan Enggak Enggak Laku Dia Menurut Ilmu Marketing Keliru Branding Yang salah Dia Dia Harus Melakukan Sesuatu Yang Sweet Yang Menarik Yang Interesting Buat Orang Yang Dipandang Nah Ini Yang Gua Cari Kira-kira Gitu Gua Lagi Stres Botol Hiburan Nah Ini Film Seri Korea Yang Gua Cari Kira-kira Begitu Gua Lagi Suntuk Lagi Sumpuk Lagi Ini Computer Game Nah Ini Yang Saya Cari Saudara Setan Akan Datang Di Dalam Satu Kehidupan Manusia Dalam Bentuk Apa Yang Dibutuhkan Oleh Manusia Betul Enggak Lihai Dia Saudara Dia Akan Memasarkan Produknya Melalui Apa Yang Saudara Butuhkan Dia Akan Market Oriented Bukan Product Oriented Lu 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 Butuh Apa Gua Sedihain Kira-kira Begitu Dia Tahu Betul Apa Yang Menjadi Kesukaan Kita Sudah Kita Mesti Hati-hati Kita Mesti Have To Disen Sudah Bisa Memilih Apa Yang Ditawarkan Oleh Dunia Ini Apa Yang Menjadi Konsumsi Kita Para Gandum Ini Ataukah Kita Mau Mengkonsumsi Yang Sama Dengan Apa Yang Dikonsumsi Oleh Para Lalang Ini You Have To Choose Have To Disen Bisa Membedakan Dan Bisa Memilih Saya Bersyukur Ketika Saya Berumur 19 Tahun Saya Telah Memilih Bukan Seperti Apa Yang Saya Pilih Sebelumnya Saya Sudah Memilih Apa Yang Saya Tahu Itu Benar Apa Yang Menjadi Konsumsi Gandum Bukan Paralelan Amen Ternyata Yang Dikecam Oleh Tuhan Yesus Tentang Iblis Tadi Kepada Petrus Dikatain Petrus Dikatain Iblis Nyala Iblis Itu Ternyata Pikirannya Pikirannya Petrus Ini Sudah Pikiran Yang Cuma Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Oleh Manusia Bukan Apa Yang Dipikirkan Oleh Allah Hari Ini Pertanyaan Ini Sampai Kepada Kita Semua Kalau Tuhan Hari Ini Melihat Pikiran Sudah Dia Bisa Enggak Lihat Pikiran Kita Tuhan Tuhan Bisa Bisa Setan Gak Bisa Setan Gak Bisa Lihat Pikiran Saudara Kecuali Saudara Mengatakannya Karena Setan Bukan Maha Tau Tapi Tuhan Maha Tau Hari Ini Kalau Tuhan Lihat Pikiran Kita Kira-kira Tuhan Lihat Apa Yang Ada Di Dalam Pikiran Kita Apakah Pikiran Yang Cuma Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Oleh Manusia Apa Yang Dipikirkan Oleh Para Lalang Tadi Atau Apa Yang Dipikirkan Oleh Allah Apa Yang Dipikirkan Seharusnya Oleh Para Gandum Jelas Gandum Ini Bakal Masuk Lumbung Tadi Ya Lalang Ini Bakal Dibakar Saudara Statement Alkitab Ini Jelas Kalau Saudara Mau tetap Jadi Lalang End Up Dibakar Kata Alkitab Tapi Kalau Kita Jadi Gandum Kita Akan Masuk Dalam Lumbung Allah Kira-kira Begitu Itu Jelas Tidak Ada Kompromi Apapun Alkitab Dengan Jelas Mengatakan Ini Dan Hari Ini Pertanyaan Ini Akan Sampai Kepada Kita Juga Kalau Hari Ini Tuhan Melihat Pikiran Kita Apa Sebetulnya Yang Ada Di Dalam Pikiran Kita Saya Percaya Kalau Di Dalam Pikiran Kita Seperti Apa Yang Dipikirkan Oleh Allah Saya Percaya So Tidak Tidak Kakal Males Ibadah Tidak Kakal Males Berdoa Tidak Kakal Males Bebel Study Tidak Kakal Males Baca Alkitab Tidak Kakal Males Tersebut Tuhan Tidak Pakal Punya Alasan Segudang Untuk Tidak Ikut Live Group Tidak Bakal Karena Di dalam Pikiran Kita Pikiran Allah Itu Hanya Cuma Satu Peribadah Memuliakan Tuhan Saya begitu bersemangat Kalau dengar persekutuan Saya begitu bersemangat, benar Anak-anak muda saya kasih contoh Dulu Sabtu Malam Minggu, bukan waktunya pacaran Orang muda waktunya pacaran Saya nomor satu ke Tuhan Persekutuan dulu Pulang dari persekutuan baru pacaran Sekarang Anda Di balik, pacaran dulu Persekutuan, besok-besok kan masih ada Kira-kira begitu Saudara, keliru Dan apa yang saudara putuskan Apa yang saudara pilih Itu akan menentukan Garisnya ini Track recordnya Saudara ini akan ditentukan oleh Apa yang menjadi pilihan saudara Amen Pertumbuhan rohani yang benar Akan menghasilkan pertumbuhan Berkat yang sempurna Yang luar biasa Saya kalau bicara berkat Please ingat Saya enggak selalu bicara soal materi Amen Berkat itu lebih dari sekedar materi Materi itu bagian dari berkat Tapi berkat sesungguhnya yang disediakan Alam More than materi Lebih daripada sekedar materi Amen Saudara hidup dengan rotu pujiwa yang sehat Itu berkat Saudara bisa kuat Bisa kerja Itu berkat Yang lain sakit Masuk rumah sakit Saudara strong Bisa kerja Itu berkat Yang lain susah cari customer Tuhan kirim customer kepada saudara Itu berkat Yang lain susah cari Cari pekerjaan Job opportunity Keliatannya tertutup sana Tertutup sini Bagi saudara Tuhan buka jalan Saudara malah ditawari Saudara saya bersaksi kepada saudara Dari mulai muda Sampai saya tua Saya belum pernah ngelamar kerjaan Saudara Betul itu Bener Saya baru belajar nulis Kurikulum VT CV Dan belajar Bikin covering letter Surat lamaran itu Di Tefsin Jod Di Kogaran Baru belajar saya Kenapa? Karena saya tahu Ketika keputusan itu saya Ambil Ketika saya umur 19 tahun Tuhan bukakan jalan Dalam kehidupan saya Berkat yang melimpah Orang Inggris bilang Di head hunting Saudara Dicari orang Betul itu Bukan saudara cari duit Tapi duit yang akan cari saudara Benar itu? Tidak percaya Buktikan sendiri Saya sudah membuktikan Saya berani ngomong gini Karena saya sudah ngalami Tidak percaya cobaan Saya percaya orang-orang Kristen Yang hidup kesulitan Mengalami banyak masalah Karena hatinya Pengenalannya kan Tuhan Tidak sungguh-sungguh Secara pribadi Dia tidak kenal Yesus Dia cuma tahu Yesus Tapi tidak kenal Yesus Amen Saya percaya setiap orang Yang mengalami pengenalan Pribadi akan Yesus Hidupnya berubah Radikal saudara Pikirannya ilahi Bukan pikiran dunia Dia akan memahami Salib Kristus Apa kira-kira salib Kristus itu? Dia akan menyangkal diri Ada yang kita katakan Dia menyangkal diri Artinya apa? Dia melawan daging Sebagai anak muda Siapa sih Tidak senang pacaran Senang loh Apalagi sudah punya pacar Tapi prioritasnya Ini yang akan membedakan Nomor satu kan Tuhan dulu Cari Tuhan dulu Pacaran nomor dua Saya tidak peduli Nomor satu cari Tuhan Nomor dua baru pacar Kita kira begitu Tidak dibalik Pikul salib Menyangkal diri pikul salib Apatnya pikul salib Yang dimaksud oleh Yesus Orang Yahudi Ketika Tuhan berkata Tentang salib Mereka tahu pikirannya Tentang apa? Punishment Salib itu hukuman Hukuman paling kejam Buat kejahatan paling besar Kira-kira begitu Hukuman salib Jadi artinya Bukan cuma menyangkal diri Tuhan bilang Tapi Memikul salib Menganiaya daging Daging ini mintanya Enak terus Maunya dituruti terus Itu daging Maunya males terus Itu daging Daripada doa Mending tidur Kita kira begitu Itu daging Daripada baca Alkitab Mending baca komik Itu daging Daripada bebel Sadi Mending nonton TV Itu daging Dan itu Alkitab Berkata apa? Harus Dianiaya Harus Dimatikan Kolosetiga Ayat 5 dan 6 Mengatakan demikian Karena itu Matikanlah Dalam dirimu Tegas Alkitab Matikanlah Dalam dirimu Segala sesuatu Yang duniawi Yaitu percabulan Kenajisan Awal nafsu Nafsu jahat Dan juga keserakaan Yang sama Dengan penyembahan Berhalah Semuanya itu Mendatangkan Murka alam Atas orang-orang Duraka Saudara hari ini Saya sampaikan Berita salib itu Kepada saudara Supaya saya Tidak utang Sama Tuhan Amen Saya tidak mau Utang sama Tuhan Apa yang mesti Disampaikan Saya sampaikan Saya tidak peduli Saudara mau tersinggung Kek I don't care Itu urusan Saudara sama Tuhan Tapi yang saya Beritakan adalah Kebenaran firman Tuhan Lawan daging Aniaya daging Saya sebagai orang muda Saya ngerti Apa artinya daging Tapi saya berhasil Saya bersyukur Saya putuskan Untuk saya Menganiaya daging Dan saya menikmati Hidup Yang luar biasa Bersama Tuhan Kayak tadi Saya ceritakan Sama saudara Tidak pernah Saya cari kerjaan Itu tidak pernah Bayangin Saya dicari Saudara Sampai Bingung milihnya Sana minta Sini minta Sana nawari Sini nawari Sampai bingung milihnya Sampai saya serahkan Tuhan Engkau yang pilihkan saya Akhirnya Tuhan Berikan kepada saya Pekerjaan yang luar biasa Kerja satu hari Cuma dua jam Dua jamnya pun Jam kerjanya Seru milih sendiri Luar biasa enggak Ada enggak pekerjaan Kayak begitu Saya sampai milih Jam lima Sampai jam tujuh malam Ini ada istri saya Dia bisa bersaksi Saya milih dua jam Jam lima Sampai jam tujuh Satu minggu Cuma lima hari Senin sampai Jumat Dibayar full Satu bulan Ada enggak kerjaan Kayak begitu Mau enggak Serega kerja kayak begitu Mau Siapa yang mau Loh ini serius loh Saya mau tanya sama saudara Biar saudara enggak ketawa Kira-kira kalau hal itu Terjadi pada saya Bisa enggak terjadi Pada saudara Bisa Jelas bisa Sampai hari ini Bos saya yang di Surabaya Yang kerja Yang bayar saya Seperti itu Ada Kalau saudara mau tahu Mau kenal Tak kasih alamat Tanya sendiri Betul Pengorangnya masih ada kok Serius ini Kalau itu bisa terjadi Atas saya Bisa terjadi Atas saudara Asal keputusan Saudara benar Sebagai anak muda Keputusanmu benar Sebagai orang tua Keputusanmu benar Sebagai para profesional Keputusanmu benar Karena saudara mengenal Yesus secara pribadi Saya percaya Liatan sendiri Hidup saudara akan diberkat Tidak berkat sempurna Dari sorga Tercurah atas saudara Amen Hari ini ambil keputusan Yang ketiga dikatakan Mengikut Yesus Artinya menuruti Keinginan Bapak Matis 26 Ayat 36 Yesus berkata Ya Bapak Jikalau sekiranya mungkin Biarlah cawan ini Lalu daripadaku Tetapi janganlah Seperti yang Kukahendaki Melainkan seperti Yang engkau kehendaki Hari ini Putuskan Saudara mau mengikuti Keinginanmu sendiri Atau saudara mau Mengikuti keinginan Bapak Seperti Yesus That's your choice Saya cuma bisa memberikan Pengertiannya Saya memberikan Prinsipnya Saudara yang akan Mengaplikasinya Akan mengaplikasikannya Di dalam detail-detail Kehidupan saudara Setiap hari That's your choice Saya tidak perpanjang lagi Saya sudah cukup Menyampaikan Apa yang menjadi Isi hati Tuhan Kepada saudara Hari ini ada pilihan Saudara mau jadi Gandum atau lalang Belum terlambat Selamatkanlah Nyawamu Akita berkata Apa gunanya Kamu dapat Seisi dunian Tapi kalau nyawamu Melayang Kira-kira begitu Tidak ada gunanya Serius sama Tuhan Pikirkan Tuhan Masukkan Tuhan Di dalam pikiran saudara Kita orang hidup Butuh duit Tapi jangan ada duit Di dalam pikiran saudara Masukkan Tuhan Di dalam pikiran saudara Fokuskan pikiran saudara Kepada Tuhan Objektif dalam kehidupan Saudara kepada Tuhan Segala yang saudara lakukan Pusatkan diri Saudara kepada Tuhan Nanti duit Mengikuti saudara Amen Bukan duit Yang menjadi objektif saudara Tuhan yang jadi Tujuan saudara Nanti semuanya Akan diberikan Kepada saudara Batu senemati ketika Mengatakan apa Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Akan ditambahkan Kepada Hari ini Pilihlah Yang terbaik Buat saudara Supaya Keselamatan itu Menjadi pengharapan Yang pasti Amen Mari kita berdoa Bapak surgawi Kami mengucap syukur Buat firman Kami percaya Firmanmu Ya dan Amen Tidak ada Lipservice Apapun Kami percaya Firmanmu Berkuasa Mengubahkan Dan Memperbarui Kehidupan kami Secara radikal Secara total Bapak kami Sudah belajar Melalui firmanmu Ciri-ciri Gandum Dan lalang Sudah jelas Gandum Dapat dikenali Lalang Dapat dikenali Dari pengenalan Akan Tuhan Secara pribadi Dan dari respon Terhadap salib Tuhan Bapak Hambamu Sudah selesai Bicara Tapi roh kudus Kami percaya Engkau belum Selesai memberkati Kami Engkau akan Menterakan firmanmu Di dalam hati Pikiran kami Semua Kami tahu Meskipun Keras Tapi Menghidupkan Menyehatkan Menyembuhkan Dan Memulihkan Ampuni Kami Bapak Kalau kami Seringkali Menempatkan Yang lain Fokus Kepada Yang lain Bukan Fokus Kepadamu Bukan Menomersatukan Engkau Sehingga Prioritas Kami Salah Respon Kami Salah Komitmen Kami Salah Loyalitas Kami Salah Responsibility Kami Salah Ampuni Kami Tuhan Kami Percaya Engkau Selalu Memberikan Second Chance Kesempatan Kedua Untuk Kami Boleh Hidup Sesuai Dengan Kehendak Bapak Mari Roh Kudus Mampukan Kami Untuk Menjadi Pelaku Firman Bukan Hanya Pendengar Saja Terima Kasih Bapak Terpujilah Nama Dalam Nama Tuhan Kisus Kami Berdoa Amin Tuhan Berkat Tuhan